Membuat gambar tiga dimensi yang tampak nyata dan hidup merupakan suatu kegiatan yang sulit Karena kesulitan tersebut hobi menggambar kurang diminati oleh banyak orang Hanya segelintir saja orang-orang di dunia ini yang mendalami hobi menggambar Apalagi menggambar wujud tiga dimensi, maka semakin sedikit pula seseorang yang melakukannya Setidaknya orang-orang yang memiliki hobi menggambar tiga dimensi Dikarenakan hal tersebut cukup sulit dan membutuhkan jam terbang yang panjang Sehingga banyak orang yang putus di tengah jalan Meskipun demikian, bila kalian tidak mampu mendalami hobi menggambar Maka tak ada salahnya untuk beralih hobi menjadi penikmat gambar saja Menikmati gambar seseorang sama saja kita menghargainya Karena kita dapat memberikan apresiasi kepada para senimannya Oleh sebab itu, kita perlu tahu beberapa gambar tiga dimensi berikut Yang menampilkan efek ilusi seolah-olah seperti benda yang nyata Penasaran seperti apa wujud dari tiga gambar dimensi tersebut? Simak videonya Pria yang ada di dekat gambar ini seolah-olah terjatuh dari ketinggian Akibat gambar tiga dimensi yang diciptakannya Keuntungan menggambar menggunakan media pasir, yaitu jika salah Maka mudah menghapusnya Tidak seperti media-media lainnya yang tidak ada undo Bila ada kesalahan menggambar Apa kalian sendiri sudah pernah mencoba menggambar tiga dimensi pada pasir? Bagaimana menurut kalian untuk gambar tiga dimensi kali ini? Nyata sekali bukan? Beginilah uniknya bila menciptakan ilusi tiga dimensi pada media pasir Kelebihannya adalah kalian dapat membuat skala gambar yang lebih besar Sehingga bisa dijadikan spot foto menarik bagi seseorang Walaupun demikian, proses pengerjaan gambar ini relatif lebih lama Karena membutuhkan trial dan error Hingga gambar benar-benar presisi Metode menggambar seperti ini memanfaatkan lipatan kertas Supaya tercipta ilusi tiga dimensi Jika kamu perhatikan dengan seksama Sepertinya sulit sekali memikirkan bagaimana cara untuk membuatnya Yang kita tahu gambar ini memanfaatkan lipatan Lalu bagaimana caranya ya? Lagi-lagi gambar tiga dimensi ini memanfaatkan teknik menggambar seperti sebelumnya Dimana bila kita perhatikan, gambar ini memanfaatkan lipatan kertas Karya ini dibuat oleh seniman Alessandro Didi Ia juga yang menciptakan gambar sebelumnya Gambar 3D kali ini menunjukkan detail yang lebih kompleks dibanding gambar-gambar sebelumnya Lihatlah Bagaimana kepala gajah berusaha merobek kertas Sungguh nyata sekali bukan? Semua detail pada gambar ini hanya dibuat menggunakan pensil saja Dan sobek-sobekan kertas di sekitarnya hanya aksesori saja Gajah ini tidak benar-benar merobek kertas dalam pembuatannya Gambar kali ini memanfaatkan sedikit bakaran dari korek api Supaya warna hitam yang dihasilkan bisa lebih netral Selain pemanfaatan korek, gambar ini juga memanfaatkan lipatan kertas untuk memunculkan ilusi tiga dimensi Rupanya gambar ini diciptakan oleh seniman berumur 17 tahun yang bernama Fredo Ia juga yang menciptakan gambar sebelumnya Seluruh detail yang luar biasa realistis ini hanya dibuat menggunakan pensil saja Saking realistisnya, gambar ini mirip seperti foto Dan secara sekilas, sulit sekali memastikan apakah gambar ini benar-benar asli dibuat dengan tangan Akhirnya, semua terjawab setelah melihat proses pembuatannya Semua ini murni digambar oleh seniman berbakat bernama Diego Fazio Berikut ini bagaimana proses pembuatannya? Nah, itu dia tujuh gambar tiga dimensi yang akan meningkatkan motivasimu untuk menggambar Bagi kalian yang memiliki hobi menggambar, maka tujuh gambar tersebut dapat kalian jadikan panutan untuk berlatih menggambar dan mencoba sesuatu yang baru Jika kalian mau berkembang dalam hobi menggambar, maka harus mencoba sesuatu yang baru Seperti contoh gambar-gambar 3D di atas misalnya Semoga video ini bermanfaat See you next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax